Intro Mbak Pepe, hai apa kabar? Aduh akhirnya sampai juga nih ke Bandung Eh ini? Ini Ciyo ya? Iya Ciyo Kamu lagi main apa? Ini lagi main rumah tikus nih Oh rumah tikus, rumah tikus lucu banget Seneng ya main rumah tikus ya? Iya, saya suka main disini Ini bikin sendiri ya? Bikin sendiri, ini ceritanya ada dua pintu di rumah ini Pintu utama sama pintu tikus buat masuk ke kamar Ciyo Oh gitu Tikusnya mana? Oh tikusnya ke situ ya Nanti di dalam kamarnya juga ada yang seperti ini lagi Di dalamnya nyambung Gitu dan Dan papanya sendiri yang bikin Aduh kayaknya aku harus tanya nih Sama papanya Ciyo nih Biar lebih jelasin nanti Sama papanya Ciyo aja ya Oh oke Selamat pagi Sahabat rumah impian memiliki hobi mengumpulkan mainan Jangan salah Dari sekedar kesukaan mengkoleksi mainan Sahabat rumah impian bisa lho Membangun rumah nyaman yang berwarna dengan ornamen mainan Seperti arsitek muda asal Bandung satu ini Yang membangun kehangatan rumah dengan segala sesuatu yang serba mainan Kebayang gak sih uniknya? Kita intip aja yuk rumahnya Halo Mas Heber Apa kabar? Halo Apa kabar? Iya aku tadi dibawa ketemu Sama siapa? Sama siapa? Sama Ciyo lagi main Itu tuh rumah tikus Gitu banget Dan aku tanya ternyata Yang bikin papanya Lagi sibuk apa nih barusan bikin ini ya? Maket ini ya? Kebetulan kan saya provisinya arsitek Saya punya satu mainan baru Ini tuh bisa rancang bentuk yang memang kita Belum menciptakan bentuk-bentuk sebelumnya Jadi ini saya coba lagi bandingin dengan model yang biasa Saya biasa bikin pake tapi saya juga bikin pendekatan lewat mainan Kebetulan kliennya juga masih muda gitu Jadi dia bisa menerima ide-ide baru Dan saya bikin rekanan rancangan bentuk yang totally different Oh totally different Eh tapi ngomong-ngomong dari tadi Aku kira ini lagi main ternyata lagi kerja ya? Nah ini nih adalah ruang apa ini? Ruang kerja Oh ruang kerja Seru banget ya ruang kerja Tapi ini kalo liat dinding Sisi dinding satu sama dinding bagian kanan ini banyak banget mainan-mainan ya? Emang konsepnya ingin kayak memunculkan ruang kerja yang ada mainannya atau gimana nih mas? Kebetulan saya pengen menciptakan rumah yang homey sih di segala sisi Ini adalah salah satu sudut yang membuat saya butuh banyak inspirasi untuk bekerja Untuk mungkin menciptakan bentuk-bentuk baru Jadi saya menciptakan satu lingkungan yang bener-bener bisa menginspirasi saya dan nyaman Terima kasih telah menonton! 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 Tuh keren kan idenya? Meski terlihat sederhana dari depan rumah Namun dengan ide yang brilian Januar mampu menciptakan suasana asyik di hunian yang tak begitu luas. Mulai dari jendela depan rumah saja, ornamen mainan sudah tampak ditampilkan oleh pemilik rumah. Dan sebuah rumah tikus yang filosofinya coba dihadirkan bagi sang anak melalui mainan rancang bangun. Kesan playful tak ketinggalan dimunculkan di ruang kerja yang terletak di lantai dua. Januar memang sengaja tak ingin menampilkan kesan mewah pada keseluruhan huniannya. Begitupun ruang kerja yang difungsikan untuk menjadi sudut mencari inspirasi. Maka di salah satu sisi tembok, ia memajang beberapa koleksi mainan kesukaan yang menambah kesan asyik di ruang kerjanya. Tambah asyik lagi dengan adanya seni mural atau lukisan dinding berupa gambar action figure favorit pemilik yang menjadi salah satu daya tarik di dinding kiri depan ruang kerja sang arsitek. Rumahnya banyak banget mainan ya mas yang dengarnya. Nah ini dia juga mainan. Ini ngumpulin mainan dari tahun berapa nih mas? Sekitar awal 90an. Berarti udah lumayan juga ya 25 tahun ya. Pantus banyak banget. Yaudah kita ke bawah ya. Seperti biasa ya mainan lagi semuanya banyak mainan. Tapi wait, ini adalah growth chart ya? Oh oke, jadi fungsinya bisa buat melukur tinggi badan, perkembangan. Dan tetap enak dilihat yang paling penting. Eh tunggu dulu nih mas. Ini adalah storage. Wow, ide-nya oke banget ya. Jadi orang nggak bakal ngeh kalau ini storage karena ini memang betulnya anak tangga ya. Banyak ketidaksengajaan gaya yang diciptakan di rumah yang berada di daerah Bandung ini. Seperti reling kawat yang Yanuar buat di lantai 2. Agar anaknya yang masih kecil aman ketika berada di lantai 2, maka ia mencoba ide reling dengan selah bolongan kecil yang aman untuk sang buah hati. Namun akhirnya malah terlihat estetis ya sahabat rumah impian. Apalagi ditambah dengan memajang koleksi mainan di selah reling yang menjadi pemandangan menarik ketika dilihat dari lantai bawah. Kesan gaya industrial pun justru menjadi terasa di area transisi menuju tangga ini. Dengan penggabungan konsep reling kawat dan pemilihan bahan kayu dengan warna yang tidak terlalu berat. ketidaksengajaan yang menciptakan keunikan ya. Beli Jeng Sumping to Stoy House. Kenapa Stoy House nih Mas? Stoy House itu terbagi di beberapa kata. S-T-O-Y Sosio Arkana Toy House. Jadi itu nama anak pertama saya. Oh jadi ini ada? Nama anak dicampur dengan tema rumah ini. Oh gitu. Jadi memang dari awal ingin memunculkan konsep rumah yang semuanya serba main ya. Mainan gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih Mas filosofi dari rumah ini? Kenapa terbersih gitu keinginan untuk membuat rumah dengan konsep yang semuanya serba main nih Mas? Kebetulan saya sekeluarga sepakatnya bikin rumah yang temanya mungkin playful. Jadi walaupun istri gak suka mainan, dia bisa bermain dengan anak saya untuk main-mainan. Kebetulan saya suka koleksi mainan dari yang action figure sampai mobil-mobilan segala macem. Terus saya bikin rumah yang blong, yang besar, yang luas gitu ya. Fungsinya sebenarnya ruangnya simple sekali. Nah tapi mainannya yang bicara. Oh gitu. Makanya kelihatannya ethernetnya tinggi dan memang kalau pengguna ethernet yang tinggi ini lebih terasa tadi ya blong, terus juga luas dan aliran udaranya juga terasa lebih segar. Tentu akan sangat menyenangkan ya berkumpul bersama keluarga di area living room. Area yang menjadi poin pusat rumah ini sengaja dibiarkan menyatu dengan bagian depan ruang tamu. Sehingga tidak ada sekat bagi siapa saja yang berkunjung ke rumah. Jika di lantai dua ada mural dengan gambar action figure, maka di ruang tamu, salah satu bagian dinding dicat menggunakan warna kuning menyala dengan sebuah gambar taminya beserta lintasannya yang membentuk suatu simbol. Hasil karya sang arsitek. Tak hanya gambar untuk mural, Yanuar juga membuat beberapa karya interior untuk rumahnya dengan ide dan tangan sendiri. Kebanyakan berbahan dasar kayu yang ia kreasikan menjadi interior yang tidak hanya enak dipandang, namun juga berfungsi. Seperti jam kayu yang diletakkan antara ruang tamu dan ruang keluarga ini. Juga ada beberapa benda lainnya seperti rak TV, rak mainan untuk anak, simbol huruf untuk interior lampu, dan yang menarik adalah gantungan lampu yang terbuat dari box bekas. Sederhana, namun begitu kreatif. Ide-ide kreatif seperti itu selalu dibarengi dengan nilai filosofi dari setiap barang dan sudut rumah yang Yanuar ciptakan. Dan yang paling menginspirasi bagi ayah satu anak tersebut tentunya adalah mainan. Meski rumah yang dihuni sejak setahun lalu ini berada di luas tanah yang tak begitu besar, namun pemilik rumah memaksimalkan fungsi bangunan sehingga terkesan lapang dan beraturan. Kuncinya adalah dengan membuat plafon rumah dengan struktur tinggi dan penggunaan kaca yang lebar. Sedangkan untuk pusat rumah dibuat blong tanpa sekat dengan bukaan lebar. Penghuni bisa melihat langsung ke area lantai dua dari lantai dasar. Nah, ini lho yang saya bilang tempat favorit istri saya. Wah, seru banget ya. Kelihatan dari perpaduan warna-warnanya yang cerah banget penggunaan untuk interiornya. Tapi ini interior untuk dapur ini yang milih siapa? Mbak Pepi atau Mas Yanuar atau dua-duanya? Kebetulan kita berinstitusi. Saya menentukan layoutnya. Terus istri, kamu suka warna apa kemarin, teh? Warna orange sama telur asin. Oh, ini ya telur asin nih ya. Oke, tapi ini unik ya. Di sini banyak banget foto-foto nih ada. Fotonya Cio lagi gumpet. Jadi kebetulan kan kalau dapur atau pantry dan ruang makan itu sebenarnya itu kayak ruangan servis yang orang biasanya nyimpen di belakang. Kalau kita sebenarnya kita mau bikin nggak terlalu jauh dengan ruang keluarga dan memasukkan hal-hal poin-poin yang berhubungan dengan ruang keluarga tadi. Kayak misalnya foto, terus ada tanaman-tanaman, dan malah lebih banyak foto di dapur daripada di ruang tengah. Iya, karena tadi aku perhatiin waktu ngeliat dapur kok kayaknya fotonya banyak banget ya? Apakah karena ini sebagai fans dari anak sendiri, jadi Naruto ada foto Cio disitu, ada foto Cio disini. Dan memang untuk pemilihan ada banyak sekali spot yang ada tanamannya ini memang dari awal, dari awal memang udah pengen untuk menampilkan seperti itu ya? Kebetulan ini kan bagian belakang. Samping kita itu taman. Saya pengen bikin nggak terlalu beda antara peralihan antara satu ruang dengan ruang lain. Jadi ruang keluarga juga ada tanaman sedikit, dapur juga ada, mushollah juga ada, bagian depan juga. Sebagai ratu rumah tangga, mana spot yang paling favorit nih di dapur ini? Di dapur sih, saya paling suka di sini ya. Soalnya sambil masak bisa sambil lihat ke taman kan. Jadi banyak inspirasi hari ini mau masak apa ya? Meski mini dan kecil, tapi dapurnya terlihat asyik ya, jika ditata sesuai dengan keinginan sang ratu rumah. Dan hal penting lainnya adalah dengan adanya taman yang walaupun hanya memiliki porsi kecil, namun dapat membuat rumah lebih nyaman dan asri. Nah, ini salah satu spot favorit kita, taman bagian belakang. Wah, tegur ya kalau ngelihat ada yang hijau-hijau, plus sama ini ada mushollah ya mas ya? Iya, taman, mushollah. Wah, kayaknya bisa bergampingan, bisa sejuk gitu ya. Mas, kalau kita lihat ini kan taman yang satu ini meskipun tidak besar, tidak begitu luas, tapi cukup untuk menyegarkan mata. Nah, sebenarnya seberapa penting sih sebenarnya area terbuka hijau atau taman yang berada dalam rumah itu? Ini ruang terbuka hijau di rumah saya itu sekitar 30 persen. Itu saya maksimalkan. Jadi, saya nggak membangun semuanya, saya membangun ke atas dua lantai, terus kita sisakan beberapa titik untuk ruang terbuka hijau. dan fungsinya si taman ini, ini kan kita bikin single bank. Jadi, kita bikin aliran udara itu secara fisika bangunan mengalir. Dari yang lebih tinggi sampai yang bagian depan. Jadi, ruang keluarga, bagian dapur, kamar, semua nggak perlu pakai AC karena semuanya mengalir. Dan, dengan adanya tumbuhan, ini dia, apa ya, dia bikin si udara jadi makin lancar karena disedotkan. Benar. Jadi, mungkin juga, tadi kenapa pada waktu duduk di area beli-beli living room ngerasa lebih dingin? Mungkin karena ini, ya, penyebabnya dapet aliran udara dari area terbuka hijau ini. Nah, kalau tadi nih ya, kan saya udah jalan-jalan nih, mulai dari living room, dapur, terus juga tadi di lantai dua. Sebenarnya, kalau untuk Mas Yanuar bersama dengan keluarga ini, rumah impian itu seperti apa sih, Mas? Kalau rumah impian, menurut saya itu suatu fasilitas ya, yang membuat saya dan keluarga itu menjadi makin kelat. Karena, ini kan temanya playful ya. Jadi, gimana caranya supaya saya main sama istri sama anak tuh jadi makin terasa dekat dengan fasilitas si rumah ini. Oh, jadi, rasanya kalau pulang itu kayaknya lebih hangat gitu ya. Terima kasih. Halo, selamat pagi sahabat pemimpian. Kali ini, saya coba pengen membahas tentang gimana caranya memberi kesan baru terhadap frame foto dengan menggunakan idenya adalah membuat dari hiasan mainan bekas. Nah, ini adalah idenya. Yang pertama, yang kita butuhkan bahannya adalah frame, frame foto. Bisa ukuran apapun, kebetulan ini saya ambil ukuran yang agak besar untuk foto keluarga. Lalu, saya juga punya beberapa perangkat mainan bekas, berupa binatang atau apapun. saya juga punya lem super di sini, dan saya punya amplas, dan juga saya punya cat semprot. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita amplas sampai pori-porinya terbuka. Setelah pori-porinya terbuka, kita tempel mainan bekas ini ke frame beberapa biji sampai penuh. Lalu, setelah itu, kita rekatkan mainan ini ke frame beberapa titik. Setelah di lem, kita cek dasar semua benda di menggunakan cat putih. Kita cek putih semuanya kita finishing dengan cat berwarna. Di sini, kita gunakan contoh cat dengan warna yang mencolok, yaitu warna oranye. Setelah kering jaring seperti ini, tinggal dikasih kaca dan foto yang tepat. Selesai! Frame ini akan mempercantik dekorasi interior rumah impian Anda. Oke, sekarang kita akan membuat gantungan kunci dan ornamen. Yang pertama kita siapkan adalah mapan. yang kedua adalah kita mengamblas papan ini sampai halus. Proses selanjutnya adalah kita menyatukan papan yang kecil terhadap papan yang besar yaitu menggunakan len putih atau len kayu. yang terhadap Perjalanan selanjutnya adalah kita memberi tanda untuk kita tour. Tour itu adalah fungsinya untuk menyatukan antara mainan dengan papan. Ini mainannya sudah jadi, sengaja kita bikin papan yang tidak di finishing supaya mainan yang dengan warna-warna yang unik ini bisa warnanya lebih muncul. Halo Mbak Dewi, kebetulan saya ada meeting sama klien sebentar. Saya tinggal dulu sebentar ya, tapi anak sama istri sih disini, lagi main di kamar. Ini temenin anak sama istrinya di kamar. Boleh, tapi makasih banget loh Mas hari ini. Terima kasih banyak. Dijinkan buat ngeliat rumah Stice House. Hatur Nuhun, teman-teman. Terima kasih. Makasih, matur Nuhun ya. Untuk merasa betah berada di hunian tentu tak harus memaksakan segala hal yang mewah. Menciptakan suasana menyenangkan dengan sesuatu yang disuka beserta keluarga tentu bisa menjadi kunci untuk betah berada di rumah impian Anda. Sampai jumpa di episode rumah impian selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.